Aku sekeluarga juga konsumsi air prooksigena ketua terakhir ini nih. Jadi, untuk kalian yang punya kegiatan padat kayak aku, jangan sampai tubuh kalian kekurangan cairan. Kualitas air menentukan kesehatan Anda, dan kualitas berpikir menentukan masyarakat depan masuk. Kami dari Golarabung Karno, Jakarta. Akan berangkat ke Cianjur dengan teman-teman perwakilan relawan untuk mendistribusikan bantuan dengan sejumlah 14 mobil box yang ada di belakang kita. Pertama adalah tentunya sembako berupa beras, kemudian ada biskuit, ada terpal, ada pakaian bekas yang mudah-mudahan sampai kepada yang berhak dan meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena musibah di Kabupaten Cianjur. Kami juga mengumumkan bahwa ada sejumlah uang, Rp332.900.000, hasil dari penggalangan dana pada hari Sabtu kemarin di acara Nusantara Bersatu. Kami akan serahkan kepada yang berhak tentunya mungkin nanti akan diterima oleh perwakilan dari pengurus desa yang ada di tempat kita untuk melaksanakan kegiatan dan akan digunakan untuk merenovasi tempat-tempat ibadah yang mengalami kerusakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kalian tahu nggak sih? Kanduan air dalam tubuh kita itu sekitar 60-70% loh. Air sangat berperan penting dalam menunjang kerja organ tubuh kita. Nah, aku mau sharing di sana kalian. Dan, aku sekeluarga konsumsi air pro-oxygenated water karena udah terjamin banget kualitasnya. Air pro ini juga banyak banget manfaatnya. Pertama, dia bebas parasit dan bakteri. Terus, air pro ini juga mampu menyaring logam berat. Sehingga bagus banget untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, di masa pandemi kayak gini, kita harus lebih protek sama imunitas tubuh kita. Selain olahraga dan makan-makanan yang bergizi, aku sekeluarga juga konsumsi air pro-oxygenated water ini nih. Jadi, untuk kalian yang punya kegiatan padat kayak aku, jangan sampai tubuh kalian kekurangan cairan. Kualitas air menentukan kesehatan Anda dan kualitas berpikir menentukan masa depan bangsa.